Intro Hai sahabat Jem Vlog ketemu lagi sama gue Antonisa Putra kali ini di video ini saya akan mengupdate salah satu tank dari Jem Vlog tank yang 2,5 meter ini yang ada di belakang kita saat ini yang berisikan tibas arowana Vitatus kemarin malam tiba-tiba pada saat saya kontrol setiap tank mendapati si aquarium ini banyak bercak-bercak kuning yang menempel di dinding belakang aquarium dan juga berserakan di lantai awalnya saya berpikir itu adalah jamur tapi kok banyak dan begitu cepat tumbuhnya akhirnya saya coba untuk menghubungi tengah malam saya coba menghubungi si Ritchie dari Badi Viz menanyakan ini kuning-kuning ini apa? saya videokan ke dia dan besok saya jelaskan ke dia dan menurut informasi dia ini adalah telur dari Pibas nah saya coba tanya ke dia apa yang harus saya lakukan percuma itu gak akan dibuahin atau gak sudah busuk telurnya ini bagian dari pengalaman pertamanya jam vlog karena baru satu bulan lebih jam vlog handle ikan predator dan langsung bertelur walaupun sebelumnya di dua atau tiga tahun lalu jam vlog sempat membudidayakan koi membudidayakan koki habis itu membudidayakan gapi kali ini gak pikiran begitu cepat si ikan bertelur makanya penanganannya pun ada sedikit terlambat habis itu tadi bangun pagi saya coba konsultasi dengan Bobby yang lebih intens dan panjang kedepannya saya harus apa yang saya perbuat nah saya konsultasi saya kirim videonya dan ternyata pibas yang dari om luki hakim yang short tail itu perempuan dan yang agak seneng itu laki-laki kelaminnya jadi setiap ikan-ikan yang akan mendekat ke telur si short tail ini si indukan ini lebih galak kayak menjaga teritorial area telur yang ditembak sama si betina nah ini sepertinya udah pada mulai kekumpul ke sini sepertinya telurnya pun udah gagal deh karena sebelumnya malam itu sorry ini di outdoor banyak sore geledek karena lagi hujan nah karena kemarinnya itu si betitanya sangat menjaga telurnya dan sangat galak ke setiap ikan yang akan mendekati telurnya ini kayaknya sudah menurun kadar galaknya nah kedepannya yang harus jenflok lakukan menurut obi memindahkan ikan-ikan yang bisa dipindahkan dari tank kecuali fitatus kalau fitatus dipindahkan akan sangat sulit dan akan beresiko untuk si fitatusnya lagi stress nanti agar susah makan lagi nah jadinya kemungkinan nanti setengah akan kita skat sebagian sana buat fitatus sementara sebagian sini untuk sepasang indukan ini dibawahnya nanti akan kita taruh keramik supaya pada saat dibuahi kita tinggal angkat keramiknya pasaran betelur jadi saat ini jenflok sedang memesan bug fiber 2 sampai 3 bug untuk memindahkan pibas yang ada di tank ini jadi pibas arowana akan kita pindahkan sementara karena si supaya fokus ke pemijahannya si sepasang aduh dibas ini menurut informasi dan apa ya dibilangnya masukkan juga untuk sahabat-sahabat jenflok ketika mendapati tibas atau tibas yang sedang bertelur seperti ini persiapkanlah keramik 2 biji dibawahnya supaya gampang diangkat telurnya kemudian siapkan heater untuk mempersiapkan ketika si telur sudah ditembak jadi itu dipindahkan dan juga dipanaskan airnya supaya tidak busuk telurnya jadi airnya pun suatu jengkal gak usah terlalu dalam 3 sampai 4 hari si telur akan menetas jadi burayak menurut informasinya Obi kemudian intensitas selama si indukan ini tidak terganggu dan tidak stres intensitas untuk dapat telur 2 sampai 3 minggu sekali menurut si Bobby oke sahabat jengkok informasi tersebut didapat dari Obi Bobby selaku pemilik dari Obi Premier Aquatic nah bagi teman-teman yang ingin mencari ikan-ikan predator import ikan predator langkah bisa langsung kipuin Instagramnya ini Obi Premier Aquatic ada di Instagram di Instagram di Instagram juga ada bio-nya nanti bisa langsung di cek ke si Bobby oke begitu aja sahabat jam vlog pekembangan dari si Pibas nantinya 3 atau 1 bulan ke depan saya akan mengupdate pengembangan mengenai si Pibas ini apakah bisa bertelur lagi apakah bisa berhasil jadi burayak gitu kan ikuti jam vlog terus jangan lupa untuk share like dan subscribe dulu like kemudian share konten-konten atau video-video jam vlog sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang tahu mengenai video-video jam vlog oke sahabat jam vlog sampai jumpa sub indo by broth3rmax